Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Tuan King Ruo, lakukan saja, ucap Yin Gang yang muncul di luar perisai segel menganggukkan kepalanya dengan wajah serius Baik, ucap King Ruo sambil mengedarkan kekuatan puncaknya, menatap sosok Yin Kuan yang tampak begitu kepayahan Matilah kau, ucap King Ruo dengan keras bersamaan dengan ledakan dahsyat yang melepaskan ledakan cahaya kemasan Yang langsung menghancurkan sosok Yin Kuan Ledakan dahsyat cahaya kemasan yang langsung menewaskan Yin Kuan Menjadi tontonan Yin Gang dan semua pasukan aliansi puncak Nan Yin yang masih berada di kawasan puncak Zu Yin Sus, sus, sosok kilin api ungu yang membawa wanita bergaun hijau bercadar putih yang berdiri di atas punggungnya Muncul di tempat itu sambil meraih Trisula Naga Utara yang langsung membentuk gelang perak di tangannya Kembali bergerak menghampiri sosok King Ruo yang terjatuh Kakak, ucapnya dengan khawatir, meraih sosok King Ruo dan memeluknya dengan erat sambil mengirimkan kekuatan penyembuhan dari tubuhnya Sus, sosoknya bergerak menuju punggung Huo Zou Dao Kemunculan kilin api ungu yang membawa King Ling, membuat Yin Bei dan Jin Kong yang juga hendak menolong King Ruo menghentikan tindakannya Namun mereka dikejutkan oleh ledakan keras saat tombak emas teratai biru beradu dengan tombak api hitam Patriark, ucap Yin Bei dengan serius, yang langsung ditanggapi oleh Jin Kong dengan menarik tombak besi hitam tersebut Setelah tombak api hitam menghilang dari tempat itu, tombak emas teratai biru bergerak menghampiri King Ruo dan memasuki tubuhnya Ling Er tenanglah, ucap King Ruo sambil ikut memulihkan diri Sus, sus, sosok Yin Bei, Yin Gang dan Jin Kong bergerak menghampiri kilin api ungu yang sedang membawa King Ruo dan King Ling di atas punggungnya Saudara Ruo, ucap Yin Bei menatap kehadiran King Ling dengan ragu Saudara Bei, ini istriku Duan Ling, ucapnya mengenalkan sosok Ying Ling pada Yin Bei, Yin Gang dan Jin Kong yang terdiam heran Nyonya Duan Ling, silakan bawa saudara Ruo ke istana puncak Nan Yin dan beristirahat di sana Ucap Yin Bei dengan hormat sambil meminta Yin Gang mengarahkan mereka Terima kasih pangeran, ucap King Ling dengan hormat Nyonya, mari ucap Yin Gang dengan hormat sambil bergerak mendahului Huo Zao Dao yang membawa King Ruo dan King Ling Sus, sus, sosok mereka menghilang dari tempat itu Setelah kilin api ungu yang membawa King Ruo dan King Ling pergi, Yin Bei lalu membagi tugas dengan Jin Kong Patriark, aku akan bergerak menuju puncak timur untuk membersihkan sisa pasukan puncak Su Yin dan Dong Yin yang masih ada Dan aku ingin Patriark membantu tetua Yin Siolong dan pasukannya untuk membersihkan sisa pasukan musuh yang masih ada di kawasan gunung langit Yin ini Baik pangeran, ucap Jin Kong dengan hormat, lalu bergerak meninggalkan tempat itu Di tempat lain, sus, sus, sosok Yin Gang terus bergerak memimpin kilin api ungu yang membawa King Ling dan King Ruo dengan perasaan tidak tenang Nyonya Ling, bagaimana keadaan Tuan King Ruo? Tanya Yin Gang dengan khawatir saat merasakan aura kehidupan dari tubuh King Ruo yang semakin melemah King Ling yang juga tidak dapat memastikan hal itu hanya bisa menggelengkan kepala Pangeran, aku juga tahu, tapi apakah Anda memiliki artefak yang melepaskan kekuatan petir Atau tempat di kawasan gunung langit Yin ini yang melepaskan kekuatan petir? Tanya King Ling dengan serius, membuat Yin Gang tiba-tiba menghentikan pergerakannya Nyonya, puncak si Yin, ucap Yin Gang dengan serius sambil bergerak menuju puncak gunung bagian barat Baiklah, ucap King Ling sambil meminta Huo Zou Dao bergerak mengikuti Yin Gang Di atas punggung Huo Zou Dao, King Ling terus mengirimkan kekuatan pemulihan pada King Ruo yang semakin melemah Tindakannya yang memaksakan diri untuk menggunakan kekuatan teknik tombak cahaya Benar-benar telah menguras seluruh kekuatannya Kakak, ucap King Ling panik saat King Ruo tidak sadarkan diri Nyonya, apa yang terjadi? Tanya Yin Gang yang juga ikut khawatir Pangeran, suamiku tidak sadarkan diri Jawabnya sambil mengirimkan pemulihan dari tubuhnya dengan ekstrim Di dalam kesadarannya, King Ruo terbangun di dalam lingkaran cahaya putih Alam kesadaran jiwa, itu artinya tubuhku dalam keadaan tidak berdaya Ucapnya pelan, merasakan tingkat kekuatannya yang kini berada di tingkat delapan tahap menengah Di tempat yang hening tersebut, King Ruo mencoba memahami peristiwa yang telah dilaluinya Serta mencari cara keluar dari tempat itu Hati iblis telah terlewati, itu artinya tidak ada yang harus dilawan Tapi bagaimana cara keluar dari tempat ini, batinnya menatap cahaya putih yang melingkarinya tersebut dengan bingung Setelah berpikir cukup lama, King Ruo lalu berdiri, menghampiri lingkaran cahaya putih tersebut Mencoba untuk menyentuhnya, namun lingkaran cahaya itu ternyata menjauh dan menjaga jarak darinya Sus! King Ruo mempercepat gerakannya, namun lingkaran cahaya yang menyerupai kubah perlindungan itu ikut menjauh dengan cepat Membuat King Ruo menghentikan tindakannya Pada saat dirinya berhenti untuk berusaha menyentuh dinding lingkaran cahaya putih tersebut Tidak lama kemudian, lingkaran cahaya putih itu bergetar Menampilkan simbol-simbol kuno dari tanda suci yang pernah dipelajarinya Tanda suci, ucapnya pelan mencoba bersikap tenang Dan mulai mempelajari urutan simbol kuno tersebut Di dunia nyata, sus, sus, sosok kilin api ungu dan yingang yang terus bergerak menuju puncak siin Melesat melewati perisai pertahanan yang diletakkan di tempat itu Sus, sus, seratus sosok semi abadi tingkat sembilan yang ditempatkan secara khusus untuk melindungi tempat itu Secara rahasia muncul menghadang yingang Tetua, ini aku, lindungi tempat ini Ucap yingang dengan serius, membuat seratus sosok yang telah membentuk formasi serangan itu bergerak mundur Baik pangeran, ucap pemimpin pasukan yang masih ragu saat menatap sosok kilin api ungu Yang terlihat tidak bersahabat terus bergerak di belakang yingang Saudara, kilin api ungu dan darah emas Ucap seorang tetua menghampiri pemimpin pasukan dengan penasaran Menatap sosok yingang dan kilin api ungu yang membawa king ruo dan king ling yang semakin menjauh dari tempat itu Saudara, aku juga tidak tahu Ini urusan pangeran, sebaiknya kita tunggu penjelasan darinya Ucap pemimpin pasukan sambil mengarahkan pasukannya untuk terus bersiaga Di tempat lain, sus, sus, yingang dan huo zaudau tiba di halaman aula istana puncak pembuatan senjata yang begitu lengang tersebut Sus, sus, sosok yingang terus bergerak memasuki kawasan bagian dalam istana Lalu membawa huo zaudau memasuki kawasan terlarang Di dalam kawasan istana yang penuh dengan alat-alat pembuatan senjata tingkat tinggi tersebut Yingang terus bergerak hingga tiba di depan pintu besi hitam yang dijaga oleh dua sosok paruh bayah Tetua, ucap yingang memberi tanda yang langsung ditanggapi oleh kedua sosok tersebut Sus, sus, pintu ruangan rahasia itu terbuka Melepaskan aura gelap yang dingin membuat huo zaudau ikut bergidik Nyonya Ling, mari, di dalam ruangan ini ada bejana tingkat langit yang melepaskan kekuatan petir Yang bahkan tidak pernah kami gunakan, ucap yingang menjelaskan Baik pangeran, sambil meminta huo zaudau memasuki tempat itu Setelah memasuki tempat itu, tidak lama kemudian Huo zaudau melihat sebuah bejana kemasan setinggi 2 meter dan lebar 1,5 meter Berada di tempat terpisah dari bejana-bejana lainnya Treng, treng, jeder Petir berwarna biru kehitaman terus muncul di sekitar bejana tersebut Membuat yingang bahkan tidak berani mendekatinya Nyonya Ling, ucap yingang dengan wajah serius pada saat King Ling tiba-tiba meninggalkan punggung huo zaudau Bergerak mendekati bejana kemasan tersebut Pangeran, sedikit banyak aku sudah terbiasa dengan kekuatan petir Ucap King Ling dengan tenang sambil meminta yingang untuk menjauh dari tempat itu Baik nyonya Ling, ucapnya dengan hormat Lalu bergerak meninggalkan tempat itu dengan tenang Setelah yingang pergi, King Ling lalu kembali bergerak mendekati bejana tersebut dengan perlahan Sambil meminta huo zaudau untuk melindungi tempat itu dengan berjaga di depan pintu Baik penguasa putri, ucapnya dengan hormat Treng, jeder, gelodak Petir biru kehitaman itu menjadi liar saat merasakan aura asing bergerak mendekatinya Semakin liar petir ini, maka semakin bagus Ucap King Ling dengan tenang sambil mengedarkan darah emas petir dari tubuhnya Treng, jeder, petir itu berwarna biru kehitaman tersebut langsung menyambar dengan ekstrim Membuat King Ling terdorong hingga beberapa langkah Ah, oh, oh, uye Rintinya pelan menahan rasa sakit sambil yang begitu luar biasa Sambil terus bergerak mendekati bejana petir itu dengan perlahan Penguasa putri, ucap huo zaudau panik saat melihat King Ling yang kesakitan Membiarkan dirinya terus disambar oleh petir liar tersebut Zaudau, tenanglah Sebentar lagi, ucapnya pelan sambil terus bergerak Dengan perlahan, King Ling lalu meletakkan tubuh King Ruo dan menyandarkannya pada bejana keemasan tersebut Kakak, bangunlah Ucapnya pelan sambil bergerak Menjauh dari kawasan yang diliputi oleh petir liar tersebut Sus, sus, sosoknya menjauh dan menjaga jarak Lalu duduk di tempat itu dan berjaga Semoga Aner tidak rewel, ucapnya pelan Sambil menatap sosok King Ruo yang masih belum sadarkan diri itu Tanpa terasa bulir bening dari sudut matanya menetes Membasahi pipi dan cadar putih yang dikenakannya Kakak, ucapnya pelan Dari jauh, huo zaudau yang juga mengawasi King Ruo hanya bisa terdiam dan ikut merasakan sedih Saat merasakan aura kesedihan muncul dari sosok King Ling yang ada di hadapannya Penguasa putri, tenanglah Aku yakin penguasa dapat melewatinya Ucapnya pelan King Ling yang terdiam itu hanya menganggukkan kepalanya pelan Lalu memulihkan dirinya Di luar ruangan rahasia King Gang yang sedang mondar-mandir di depan pintu ruangan rahasia tersebut Dikejutkan oleh kedatangan pemimpin pasukan pelindung rahasia puncak siin Ketuamu, ada apa? Tanya Ying Gang dengan ramah Pangeran, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya sosok paruh baya yang memang tidak pernah keluar dari puncak siin itu dengan heran Ketua, sosok yang ada di dalam ruangan itu adalah tuan muda dari klan King Yang saat ini sedang terluka parah Jawab Ying Gang dengan khawatir Maksud pangeran, tuan muda dari klan kuno selatan itu Benar, jawab Ying Gang dengan serius Pangeran, apa yang harus kita lakukan? Tanya tetua penjaga pintu ruangan rahasia dengan panik Tetua Soe, aku juga tidak tahu Aku hanya menuruti keinginan Yongnya Ling untuk membawanya ke tempat yang melepaskan kekuatan petir Dan kebetulan kita memiliki benjana kuno petir yang tidak pernah kita gunakan Jawab Ying Gang yang benar-benar tidak tahu bagaimana caranya mengatasi masalah tersebut Pangeran, bagaimana sosok ini ada di klan kita? Lalu bagaimana dia bisa terluka? Tanya tetua penjaga ruangan lainnya dengan wajah penasaran Tetua Wuki, Tuan King Ruo adalah saudara seperguruan saudara Bei Yang datang membantu kita untuk mengalahkan puncak Dong Yin dan Zhu Yin Jawab Ying Gang menjelaskan sosok King Ruo Serta situasi yang terjadi di luar puncak Xi Yin dengan detail Mulai dari kehadiran King Ruo hingga tindakannya yang membunuh Yin Zhuo dan Yin Kuan Membuat ketiga sosok paruh baya yang ada di tempat itu ternganga Pak Pangeran, apakah Anda tidak bercanda? Semi abadi tingkat 9 tahap puncak tetapi dapat membunuh Pangeran Zhuo dan Ucap Yin Mu menjedak kata-katanya, menatap Yin Gang dengan serius Tetua, aku tidak bercanda Saat ini saudara Bei dan Patriark Jin Kong sedang membersihkan pasukan puncak Zhu Yin dan Dong Yin yang masih tersisa Dan aku menyaksikannya dengan mataku sendiri Bagaimana Tuan King Ruo melakukannya? Ucap Yin Gang sambil menunjukkan kepala Yin Zhuo yang tersegel oleh cakram emas langit Ling Sangat mengerikan, tidak heran jika klan Shen Guo Shi King begitu ditakuti Ucap Yin Shou Wei dengan wajah serius Tetua, hal inilah yang aku takutkan Jika para petinggi klan King tahu salah satu tuan muda mereka berada di tempat ini dan terluka Bukankah hal itu bisa melenyapkan klan Yin? Ucap Yin Gang dengan wajah serius Pangeran benar, semoga tidak terjadi hal yang buruk Ucap Yin Wu Qi sambil menatap pintu ruangan yang tertutup rapat itu dengan khawatir Di dalam ruangan rahasia, King Ling dan Huo Zao Dao yang sedang berjaga di tempat itu tiba-tiba dikejutkan oleh fenomena aneh Pada saat petir biru kehitaman yang sebelumnya begitu liar kini tiba-tiba menjadi tenang Penguasa putri, petir itu ucap Huo Zao Dao dengan perasaan sedikit lega Sepertinya petir itu mengenalinya, ucap King Ling yang juga akhirnya dapat bernafas lega Sambil menatap petir biru kehitaman yang menyelimuti tubuh King Ruo dengan tenang Di dalam alam kesadarannya, King Ruo duduk dengan tenang Mempelajari simbol-simbol kuno yang menjelaskan tanda suci dan hubungannya dengan kekuatan cahaya Menjadi abadi, benar-benar menentang aturan langit Ternyata jalan ini benar-benar sulit Tidak heran jika tingkat kekuatanku langsung hilang pada saat menggunakan tombak cahaya Karena hanya yang abadi yang dapat menggunakan kekuatannya Akhirnya aku mengerti Menggunakan kekuatan cahaya sama halnya dengan meminum secawan arak berkualitas tinggi Dan arak yang telah diminum harus segera diganti Alasan hilangnya tingkat kekuatanku karena aku tidak seperti mereka yang berada di tahap abadi Yang langsung dapat mengganti arak yang telah mereka minum Tapi apakah ketika sudah berada di tahap abadi Aku dapat menggunakan tombak cahaya secara terus-menerus Ucapnya berbicara pada dirinya sendiri Pada saat King Ruo sedang mempelajari tanda suci tersebut Tiba-tiba kekuatan petir seperti rembesan air Muncul pada dinding lingkaran cahaya putih Yang secara perlahan membentuk celah untuk meninggalkan tempat itu Petir kuno abadi Ucap King Ruo dengan serius sambil berdiri dari tempat duduknya Lalu memasuki celah kecil tersebut Di dalam ruangan rahasia King Ling yang tidak bergeming sedikitpun dari tempat duduknya Tiba-tiba melihat King Ruo membuka matanya Kakak ucapnya kegirangan namun dengan perasaan heran Saat merasakan lingkaran kekuatan yang dimiliki oleh King Ruo Ling Er, jangan mendekat Ucapnya pelan Baik kakak, tapi ucapnya ragu Tenanglah, aku akan menjelaskannya nanti Ucapnya dengan tenang Sambil meminta King Ling menjauh dari tempat itu Baik kakak, sambil bergerak mundur Menemui Huo Zou Dao yang tampak gembira Penguasa putri, sudah aku katakan sebelumnya Penguasa akan baik-baik saja Ucapnya dengan yakin Benar, tapi bagaimana dengan kultifasinya Ucap King Ling dengan khawatir sambil menatap King Ruo yang bergerak memasuki bejana petir tersebut Huo Zou Dao terdiam sejenak Lalu berbicara dengan serius Penguasa putri, sebenarnya ini adalah rahasia Tetapi karena penguasa putri telah mengetahuinya Maka aku harus melanggar janji kami pada penguasa Kami, penguasa putri Rahasia ini hanya aku dan saudara Mingzi yang tahu Sebelumnya saat membunuh pangeran Zuo Penguasa langsung kehilangan tingkat kekuatannya Karena menggunakan tombak cahaya di luar batas kemampuannya Ucap Huo Zou Dao dengan jujur Di luar batas kemampuannya Lalu aura semi abadi tingkat 9 yang muncul saat melawan Ying Kuan sebelumnya Tanya King Ling dengan serius Penguasa putri, Ying Zuo sudah berada di tahap abadi yang memiliki tiga lingkaran kekuatan Jika serangan tombak cahaya hanya melukainya Maka hal itu akan menjadi masalah besar Dan penguasa benar-benar memaksakan seluruh kekuatannya Ada pun aura semi abadi tingkat 9 yang digunakan sebelumnya Itu hanya aura ilusi Jawab Huo Zou Dao menjelaskan Aku mengerti Tidak heran jika setelah membunuh Ying Kuan kekuatan kakak kembali melemah Ucapnya pelan sambil menatap bejana petir yang kini benar-benar telah tenang Di dalam bejana petir tingkat langit Selas, selas Kilatan petir kuno yang terus muncul memasuki tubuh King Ruo dengan ekstrim Sambil membiarkan kekuatan petir memasuki tubuhnya King Ruo melepaskan mantra formasi cakram langit Ling Mencari keberadaan artefak yang terus melepaskan kekuatan petir tersebut Sus, sus Sus, susunan mantra formasi emas yang dilepaskan oleh King Ruo membuka segel kuno yang berada di dasar bejana tersebut Menampilkan inti petir sebesar buah anggur yang terus melepaskan kekuatan petir biru kehitaman Ini benar-benar inti petir kuno Siapa yang begitu gila meletakkan artefak mematikan di tempat ini Batinnya menatap inti petir yang menyatu dengan bejana tersebut Pada saat King Ruo hendak meraih petir tersebut Tiba-tiba muncul bola-bola petir yang hampir melemparnya keluar dari dalam bejana tersebut Serangan bola petir angin, ucap King Ruo terkejut Sambil memeriksa dinding bejana tersebut dengan seksama Namun tidak menemukan tanda-tanda yang menjelaskan keberadaan inti petir Selain segel mantra formasi yang mengubah susunan bejana menjadi penopang keberadaan inti petir tersebut Ini bukan bejana untuk menempas senjata Tetapi senjata petir yang dapat melepaskan bola-bola petir angin raksasa Apakah ini ada hubungannya dengan leluhur Feng Bao? Sepertinya aku harus menanyakan hal ini pada pangeran Yin Gang Ucapnya dengan penasaran sambil membiarkan kekuatan petir yang kembali tenang itu memasuki tubuhnya Di luar ruangan 2 jam kemudian Suus, suus, sosok Yin Bei dan Jin Kong muncul di tempat itu Mengejutkan Yin Mo, Yin Wuki dan Yin So Wei yang masih berjaga di tempat itu Saudara Bei, Patriark Jin Kong Ucap Yin Gang menyambut kedua sosok yang sudah berada di tahap abadi itu dengan hormat Saudara Gang, tetua, bagaimana kabar Saudara Ruo? Tanya Yin Bei dengan ramah Yin Gang dan para tetua yang juga tidak tahu perkembangan di dalam ruangan rahasia itu hanya bisa menggelengkan kepala Saudara, kami juga tidak tahu Di dalam ruangan hanya ada nyonya Ling dan kilin api ungu yang melarang kami untuk memasuki tempat itu Ucap Yin Gang menjelaskan situasi yang terjadi pada King Ruo dengan detail Membuat Yin Bei dan Jin Kong terdiam Saudara Bei, bagaimana perkembangan di luar? Tanya Yin Gang dengan penasaran Saudara, tenanglah Kita telah memenangkan perang ini Jawab Yin Bei dengan wajah sedih Maksud pangeran, apakah kita telah menguasai seluruh kawasan gunung langit Yin ini? Tanya Yin Sou Wei dengan wajah serius Benar tetua, era baru untuk klan Yin akan segera dimulai Kita telah berhasil mengalahkan seluruh kekuatan yang ada Dan saat ini seluruh pasukan sedang membersihkan seluruh kawasan gunung langit Yin dari sisa kekacauan yang ada Ucap Yin Bei menjelaskan situasi yang terjadi dengan detail Membuat Yin Mo, Yin Wugi dan Yin Sou Wei begitu gembira Akhirnya masa damai itu telah tiba Ucap Yin Mo dan rombongannya dengan gembira Dan kita patut berterima kasih pada Tuan King Ruo dan Patriark Jin Kong Tanpa kehadiran mereka Mustahil kita dapat memenangkan peperangan ini Ucap Yin Gang dengan hormat Saudara Gang benar Ucap Yin Bei menanggapi dengan hormat Patriark Jin Kong, terima kasih Kami klan Yin akan mengingat budi ini Ucap Yin Mo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat Tetua Yin Mo, dapat membantu dan terlibat dalam memperbaiki situasi di klan Yin ini adalah kehormatan kami Ucap Yin Kong sambil menangkupkan tangannya dengan hormat Pada saat mereka sedang berbincang-bincang di tempat itu Tiba-tiba pintu ruangan rahasia terbuka Menampilkan sosok kilin api ungu dan King Ling yang menatap semua orang yang ada di dalam ruangan itu dengan hormat Nyonya, bagaimana keadaan Tuan King Ruo? Lalu apa yang harus kami lakukan? Tanya Yin Gang yang langsung memberondong King Ling dengan pertanyaan Pangeran, tenanglah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan Saat ini suamiku sedang memulihkan diri, jawab King Ling dengan hormat Membuat wajah mereka yang sebelumnya tampak begitu kusut kini cerah kembali Syukurlah, ucap Yin Bei yang akhirnya dapat bernafas lega Tapi Pangeran, untuk memulihkan dirinya, mungkin suamiku akan memerlukan waktu beberapa hari Jadi aku mohon izin untuk menggunakan tempat ini Ucap King Ling menjelaskan tujuan kemunculannya Nyonya Ling, suamimu adalah saudaraku, jadi seluruh kawasan gunung langit Yin ini juga miliknya Ucap Yin Bei menjelaskan agar King Ling tidak sungkan untuk berada di tempat itu Terima kasih Pangeran, sambil menangkupkan tangannya dengan hormat Setelah membicarakan banyak hal, Yin Gang dan rombongan lalu undur diri dari tempat itu Nyonya Ling, kami akan pergi karena ada beberapa pekerjaan yang harus segera kami selesaikan Jika Tuan King Ruo sudah pulih, harap segera mengabari kami Ucap Yin Gang dengan hormat Baik Pangeran, terima kasih Ucap King Ling dengan hormat Saudari Duan Ling, aku akan tetap menempatkan tetua Soe Wei dan tetua Wuki di tempat ini Jika perlu sesuatu, minta saja pada mereka Ucap Yin Bei mengubah panggilannya pada King Ling dengan hormat Baik Saudara, ucap King Ling menanggapi dengan hormat Setelah Yin Bei, Yin Gang, Yin Mo dan Patriark Jin Kong pergi King Ling lalu memasuki ruangan rahasia tersebut Sambil meminta Huo Zou Dou untuk berjaga di luar ruangan Menemani kedua sosok paruh baya yang melindungi tempat itu Di dalam ruangan King Ling kembali menghampiri bejana emas yang digunakan oleh King Ruo untuk memulihkan diri Lalu berjaga di tempat itu dengan tenang Di tempat lain, Suus, Suus, sosok Yin Bei, Yin Gang dan Jin Kong Terus bergerak meninggalkan puncak Si Yin dengan perasaan lega Saudara bagaimana keadaan pasukan aliansi dan pasukan kita? Tanya Yin Gang dengan tenang Saudara, mengenai masalah itu, aku sudah meminta tetua Si Olong Tetua Jin Sang dan Raja Yuan Sui untuk melakukan pemeriksaan Jawab Yin Bei menjelaskan Lalu bagaimana keadaan puncak Su Yin, Dong Yin dan Bei Yin? Saudara, aku sudah membagi pasukan dan meminta Tuan Long Chen dan rombongan Untuk mengarahkan pasukan kita yang masih bugar untuk memperbaiki kerusakan dan kekacauan di setiap tempat Jawab Yin Bei sambil terus bergerak dengan tenang Yin Gang mengganggukan kepalanya Terima kasih saudara Itu artinya tidak ada yang perlu aku lakukan lagi Ucapnya sambil terkekeh Saudara masih banyak hal penting yang akan segera kita lakukan Setelah saudara King Rul pulih Kita akan mengadakan pertemuan penting untuk membahas banyak hal Dan kita harus mempersiapkannya lebih awal Ucap Yin Bei menjelaskan Saudara benar Ucap Yin Gang sambil menatap Jin Kong yang menganggupkan kepalanya yang terus bergerak dengan tenang Di dalam ruangan rahasia Tiga jam kemudian King Ling yang sedang berjaga di tempat itu tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan sosok King Rul yang keluar dari dalam bejana Kakak ucapnya sambil berdiri dengan gembira Ling Er, terima kasih Ucap King Rul dengan rasa bersalah sambil menghampiri King Ling yang menatapnya dengan penuh cinta dan kehangatan Lalu memeluknya dengan hangat Dengan senyumnya yang manis King Ling langsung membalas pelukan tersebut dengan erat Melihat kakak pulih seperti ini sudah membuatku senang Terima kasih Ucapnya dengan tulus Membuat King Rul mengeratkan pelukannya Ling Er, bagaimana keadaan di luar? Tanya King Rul sambil melepaskan pelukannya perlahan Semuanya sudah terkendali Jawab King Ling dengan lembut Sambil menjelaskan kedatangan Yin Bei dan Jin Kong Serta tindakannya yang meminta waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri di tempat itu dengan detail Membuat King Rul tersenyum gembira Ling Er, terima kasih Ucapnya dengan lembut sambil mengeluarkan sosok Hou Mingzi dari dalam dunia jiwa Sus, sus, sosok kilin api hitam muncul di dalam ruangan itu Penguasa ucapnya menyapa King Rul dan King Ling dengan hormat Mingzi, aku ingin beristirahat di dalam dunia jiwa Ucap King Rul sambil meminta hewan buas itu melindungi ruangan tersebut Baik penguasa, ucapnya dengan hormat Setelah berkata-kata, King Rul lalu membawa King Ling masuk ke dalam dunia jiwa Di dalam dunia jiwa, King Rul dan King Ling muncul di atas Danau Giok Biru Kakak, pulihkan dirimu Aku ingin menemui An Er dulu Ucap King Ling dengan lembut Baik, tapi jangan lupa kembali untuk memulihkan diri Ucap King Rul dengan lembut Karena dia tahu, King Ling pasti terserang oleh petir kuno yang ada di dalam bejana Dan hal itu pasti melukainya Baik kakak, sambil bergerak perlahan meninggalkan tempat itu Setelah King Ling pergi, King Rul lalu memasuki dasar Danau Giok Biru dan memulihkan dirinya Istana Kota Gulu, Yuan Liu, Lu Dan, Sui Long, San Ye dan beberapa menteri sedang melakukan pembicaraan serius Perang di Gunung Langit Yin ini tidak akan mudah Karena ada dua kubu yang harus dihadapi Kemungkinan besar perang ini akan memerlukan waktu hingga berbulan-bulan Ucap Lu Dan dengan serius Saudara Lu Dan benar Namun aku begitu heran Bukankah sebelumnya telah terjadi pergerakan besar Tapi kita masih belum merasakan ada getaran ledakan pertempuran Ucap Sui Long dengan serius Jenderal Sui benar Namun bukan berarti kita harus berleha-leha Mengenai periang ini Karena kita harus mengatur strategi untuk menghadapi kemungkinan yang akan terjadi Ucap Yuan Liu dengan serius Pada saat mereka sedang merundingkan masalah itu Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh komandan pasukan yang memasuki ruangan dengan tergesa-gesa Komandan, ada apa? Tanya Lu Dan dengan tenang Jenderal Lu Dan, beberapa utusan dari klan Si ingin menemui yang mulia Jawab komandan tersebut menjelaskan Membuat Yuan Liu serta para jenderal yang ada di dalam ruangan itu saling berpandangan Apa tujuan mereka sebenarnya? Ucap San Ye dengan penasaran Biarkan mereka masuk Ucap Yuan Liu dengan tenang Baik Putri Ucap Sang Komandan lalu bergegas meninggalkan tempat itu Putri, kedatangan mereka ini bertepatan dengan masalah yang sedang terjadi dengan Gunung Langit Yin Apakah ini ada hubungannya dengan masalah tersebut? Atau apakah mereka sudah tahu dan ingin memanfaatkan situasi yang sedang terjadi? Lalu apa yang akan kita sampaikan pada mereka? Tanya Su Long dengan wajah khawatir Jenderal, dalam hal ini kita harus bersikap tenang Jawab Yuan Liu menenangkan semua orang Semoga Tuan King Ruo dapat memenangkan peperangan ini Ucap Lu Dan dengan penuh harap Tidak lama kemudian Lima sosok parubaya berjubah perak yang merupakan para kultifator semi abadi tingkat sembilan tahap menengah Memasuki ruangan Menatap Yuan Liu dan para jenderal kepercayaannya dengan hormat Hormat pada Tuan Putri Aku Si Huang dan keempat saudaraku ingin menghadap Ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat Para tetua, silakan duduk Ucap Yuan Liu dengan tatapan tidak bersahabat Terima kasih Putri Sambil menempati kursi yang tersedia Para tetua, jika kami boleh tahu Hal apa yang membawa tetua sekalian menemui kami Tanya Yuan Liu Putri, ucap Si Huang dengan ragu Sambil menatap semua orang yang ada di dalam ruangan Itu dengan serius Tetua, bicaralah Ucap Yuan Liu dengan tegas Tuan Putri, ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengan Yang Mulia Yuan Sui Tetua, ayah Anda sedang latihan tertutup Jadi semua urusan dilimpahkan padaku Jawab Yuan Liu memberi alasan Membuat Si Huang dan rombongannya saling berpandangan Setelah berpandangan cukup lama Si Huang akhirnya kembali berbicara Tuan Putri, tujuan kedatangan kami adalah untuk membicarakan masalah yang sedang terjadi di kawasan Gunung Langit Yin Ucapnya dengan serius Membuat Yuan Liu dan rombongannya saling berpandangan Maksud Tetua Tanya Yuan Liu dengan serius Putri kami ingin bekerjasama dengan Kota Gulu untuk melakukan penyerangan pada Gunung Langit Yin Ucap Si Huang dengan serius Penyerangan Tanya Lu dan Benar Jenderal Kami yakin inilah saatnya Kami ingin memanfaatkan situasi yang terjadi Maaf Tetua Kami tidak tertarik dengan hal itu Ucap Yuan Liu memotong penjelasannya dengan tegas Membuat wajah Si Huang dan rombongannya terdiam membatu Tetua silakan tinggalkan tempat ini Ucap Lu dan dengan tenang Tapi Tuan Putri, kami Tuan-tuan Silakan tinggalkan tempat ini Ucap Mei Gui yang tiba-tiba memasuki ruangan bersama Ying Yin, Mei Xian dan Mei Chao Siapa kalian? Lalu apa hak kalian berbicara seperti itu? Ucap Si Huang menatap Mei Gui dan rombongannya dengan kesal Jika dalam hitungan ketiga kalian tidak angkat kaki Maka aku akan memenggal kepala kalian semua Selain itu sampaikan pada si kompatriar kalian yang naif itu Jika dalam waktu satu minggu ini kalian tidak menarik semua pasukan yang kalian tempatkan pada klan yang berada di bawah klan Yin Maka besiaplah kami akan mendatangi klan kalian Ucap Mei Gui dengan tegas Membuat suasana tenang itu menjadi tegang Kakamu Ucap Si Huang dengan tatapan nyalang Satu Ucap Ying Yin mulai menghitung Membuat suasana semakin tegang Aku tahu kalian bukan dari klan Yin Jadi kalian tidak berhak memberi Dua Ucap Mei Chao ikut menghitung Membuat lidah Si Huang menjadi keluh Cui Si Huang meludah sambil bergerak meninggalkan tempat itu Namun Mei Sian telah menghitung Tiga Ucapnya dengan santai sambil melepaskan segel pertahanan yang melindungi ruangan tersebut Kamu Ucap Si Huang dengan geram saat rombongannya terjebak di dalam bola emas transparan Jika ingin pergi Hancurkan tingkat kultifasi kalian hingga ke tingkat kultifator pertapa Jika tidak maka hukumannya adalah mati Ucap Mei Sian sambil melepaskan serangan tapak beracun Sus Sus Serangan tapak itu mengenai ruang kosong Membuat Si Huang dan rombongannya menjadi murka Putri Yuan Liu Ini adalah tindakan yang tidak pantas Bagaimana kamu hanya diam saja saat mereka membuat kekacauan di tempat ini Ucap seorang tetua dari klan Si itu dengan geram Tidak tahu diri Sudah tahu kota Gulu adalah bagian dari klan Yin Berani memasuki tempat ini adalah mati Ucap Mei Gui sambil melepaskan tebasan pedang Sueluo yang diikuti oleh Mei Sian Mei Chao dan Ying Yin Selas-selas kilatan pedang dari berbagai arah muncul Menebas sosok Si Huang dan rombongannya Jenderal Bunuh para pengacau ini Ucap Mei Gui memberi perintah membuat ludan dan rombongannya langsung ikut bergerak Dan melepaskan serangan mereka Duar-duar Ledakan keras bergema Ah, oh, 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 uye Kalian Ucap Si Huang murka Sambil berusaha menahan serangan hebat yang menyerang mereka dari berbagai sisi Membuat perlawanan mereka tidak berarti dan menjadi bulan-bulanan Mei Gui dan rombongannya Ah, oh, 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 uye Rinti Si Huang terlempar dengan tubuh bersimbah darah diikuti keempat sosok lainnya Kami telah memberi pilihan Lakukan sekarang juga atau kami akan memenggal kepala kalian Ucap Mei Chao Ah, bunuh saja kami Maka kalian akan berhadapan dengan klan Si Apa yang kalian banggakan dari klan Yin yang sudah hampir Selas-selas Kilatan pedang Sueluo menebas kepala tetua itu Membuat wajah Si Huang pucat pasi Kak kalian Ucap Si Huang dengan ketakutan Gunung langit Yin telah memiliki penguasa baru Jadi camkan itu Ucap Mei Gui menebas kepala salah satu tetua Diikuti Mei Chao Dan Ying Yin Menyisakan Si Huang yang kini mematung dengan wajah memutih Jika ingin pergi Lakukan perintah kami sebelumnya Ucap Ying Yin yang bersiap menebas pedang Sueluo pada lehernya Ba baik Tuan Dengan wajah tidak rela Si Huang mulai menghancurkan tingkat kultifasinya Mulai dari semi abadi tingkat 9 tahap menengah hingga turun menjadi kultifator pertapa tingkat dasar Selas Pedang Sueluo menebas tangan kanannya Membuat sosok paruh baya itu meraung kesakitan Ini adalah hukuman atas kelancangan kalian yang ingin menyerang gunung langit Yin Pergi dan sampaikan pada Siting Apa yang telah kami katakan sebelumnya Ucap Mei Gui sambil meraih sosok itu dan melemparnya dari dalam ruangan itu Sus, sosok paruh baya itu terlempar dengan keras hingga tidak terlihat dari dalam ruangan itu Setelah sosok Si Huang pergi Lu dan lalu memanggil prajurit untuk mengurus mayat keempat tetua klansi yang telah ditewaskan Dalam waktu singkat, beberapa prajurit memasuki ruangan Prajurit, bawa mayat ini Ucap Lu dan dengan ramah Baik Jenderal, jawab prajurit itu Prajurit, letakkan kepala mereka di depan pintu gerbang kota Ucap Mei Gui dengan tenang Tapi Tuan, ucap prajurit itu ragu Sambil menatap Yuan Liu Lakukan sekarang, ucap Yuan Liu dengan tenang Baik Tuan Putri Lalu meninggalkan ruangan itu Setelah prajurit yang membawa keempat mayat tetua klansi itu pergi Mei Gui lalu menjelaskan tujuan kedatangan mereka Tuan Putri, para Jenderal, pihak kita telah memenangkan perang Saat ini pemimpin utama Gunung Langit Yin adalah Pangeran Yin Bei Yang dibantu oleh Pangeran Yin Gang dan tetua lainnya Ucap Mei Gui sambil menjelaskan situasi yang terjadi di Gunung Langit Yin dengan detail Membuat Yuan Liu dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu terngangah Ini benar-benar di luar prediksi kita Ucap Lu Dan dengan takjub Benar, sebelumnya kami mengira perang ini akan berlangsung selama berbulan-bulan Ternyata ini hanya terjadi dalam hitungan hari San Ye menanggapi Namun yang membuat mereka tidak habis pikir adalah laporan Mei Gui mengenai sosok King Ruo Yang telah membunuh Yin Zhuo dan Yin Kuan yang sudah berada di tahap abadi Tuan Muda King Ruo benar-benar sosok yang sangat mengerikan Ucap Yuan Liu berbicara pada rombongannya melalui telepati Membuat para jenderal dan menteri yang ada di dalam ruangan itu bergidik Tuan Mei Gui, lalu apa perintah selanjutnya? Tanya Yuan Liu dengan hormat Melihat pergerakan yang dilakukan oleh klansi, tetap siagakan pasukan Baik Tuan, ucap mereka dengan penuh semangat Saudara Ying Yin, sampaikan informasi penting ini pada Pangeran Bei Supaya mengirimkan pasukan bantuan untuk melindungi kota Aku dan saudara yang lain akan berjaga di kota ini Ucap Mei Gui dengan tenang Baik saudara, ucap Ying Yin lalu meninggalkan ruangan itu Setelah Ying Yin pergi, Mei Gui lalu melanjutkan perbincangan mereka Di dasar Danau Giyok Biru yang berada di dalam dunia jiwa King Ruo yang sedang menyerap kekuatan penyembuhan dari tongkat emas Sen Guo Shi Yisheng Dikejutkan dengan kedatangan King Ling yang juga ikut memulihkan diri di tempat itu Dua jam kemudian, mereka lalu meninggalkan tempat itu dan beristirahat di gazebo Giyok Biru Akhirnya bisa beristirahat seperti ini Ucap King Ruo sambil membiarkan sapuan angin yang membawa aroma melati dan cendana langit menerpa wajahnya Lalu apa rencana kakak selanjutnya? Tanya King Ling yang bersandar di dadanya dengan lembut Melakukan perjalanan ke selatan, jawab King Ruo dengan tenang Maksud kakak kita akan segera pergi? Tentu saja tidak, aku harus mengurus masalah di klan yin yang belum selesai Selain itu, sebelum meninggal tempat ini, aku juga ingin memulihkan fondasi kultifasiku Itu artinya kita akan berada di tempat ini cukup lama Jawab King Ruo pelan sambil mengecup kepala King Ling dengan lembut Baik kakak, ucap King Ling dengan lembut Istana terlarang puncak nan yin Di dalam ruangan itu telah hadir Yin Bei, Yin Gang, Jin Kong, dan Yuan Sui yang duduk dengan tenang Untuk mendengar laporan para tetua dari klan yin, klan jin dan pasukan kota gulu Pangeran, kita telah kehilangan 35.000 prajurit 15.000 terluka ringan dan 5.000 terluka berat Adapun sisanya dalam keadaan bugar, ucap Yin Siolong memberi laporannya dengan detail Yang mulia Yuan Sui, ucap Yin Bei meminta laporan dari pemimpin kota gulu tersebut dengan hormat Pangeran, dari 34 prajurit yang kami bawa, kami kehilangan 15.000 prajurit 2.000 terluka ringan dan 1.000 prajurit luka berat Dan sisanya dalam keadaan bugar, ucap Yuan Sui melaporkan keadaan pasukannya dengan detail Baik yang mulia, terima kasih Tetua Jin Sang, ucap Yin Bei sambil mengarahkan pandangannya pada Jin Kong dengan hormat Pangeran, dari 55.000 pasukan yang kami bawa ke tempat ini Kami telah kehilangan 20.200 prajurit, 8.000 luka ringan dan 2.000 luka berat Adapun sisanya dalam keadaan bugar, ucap Jin Sang memberikan laporannya dengan detail Terima kasih tetua, ucap Yin Bei dengan wajah sedih Tanpa terasa air matanya menetes, membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam Tidak hanya dirinya, Yin Gang yang berada di sisi juga ikut meneteskan air mata Walaupun kita memenangkan peperangan ini, namun harga yang harus kita bayar tidaklah murah Apalagi mereka yang kita bunuh adalah saudara kita sendiri Tetua Siolong, makamkan semua prajurit yang meninggal Termasuk mereka dari puncak Suyin dan Dongyin di kawasan terlarang puncak Suyin Dan aku juga ingin tunggu peringatan dari pilar emas didirikan di tempat itu Sebagai peringatan agar peristiwa kelam ini tidak terulang kembali, ucapnya dengan serius Baik pangeran, ucap Yin Siolong dengan hormat Tetua Senkai, urus mereka yang terluka hingga mereka sembuh kembali Untuk memaksimalkan kesembuhan mereka, gunakan seluruh sumber daya yang kita miliki Ucap Yin Bei dengan serius Baik pangeran, ucap Yin Senkai dengan hormat Saudara, lalu bagaimana dengan prajurit yang tidak terluka? Tanya Yin Gang, ini khusus untuk pasukan dari klan Jin dan kota Gulu Biarkan mereka beristirahat dan memulihkan diri Sedangkan pasukan kita, arahkan mereka untuk mempersiapkan pemakaman Dan memperbaiki kerusakan di setiap puncak yang ada Serta melakukan penjagaan di kawasan luar gunung langit Yin, jawab Yin Bei Baik saudara, ucap Yin Gang dengan hormat Patriar, yang mulia, mengenai kerjasama dan masalah penting lainnya Kita akan membicarakannya setelah saudara King Rue Pulih, ucap Yin Bei dengan tenang Baik pangeran, kami memaklumi hal itu, ucap Yin Kong dengan hormat Pada saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba seorang prajurit memasuki ruangan Prajurit, ada apa? Tanya Yin Gang dengan ramah Pangeran, Yin Yin Pelayan Tuan King Rue ingin bertemu, jawab prajurit itu dengan hormat Baik, masuk saja, ucap Yin Bei dengan ramah Tidak lama kemudian Yin Yin memasuki ruangan Tuan Yin Yin, silakan duduk, ucap Yin Bei dengan ramah Terima kasih pangeran, ucapnya sambil menempati kursi yang tersedia Tuan Yin Yin, bicaralah, ucap Yin Gang dengan hormat Pangeran, klansi telah melakukan pergerakan Pada saat kami tiba di Istana Kota Gulu untuk memberi kabar pada Putri Yuan Liu Kami mendapati lima tetua mereka ingin merundingkan kerjasama Dengan Kota Gulu untuk menyerang gunung langit Yin, ucap Yin Yin sambil menjelaskan tindakan mereka dengan detail, membuat Yin Bei dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam Mereka benar-benar telah menunjukkan wajahnya, ucap Yin Gang dengan kesal Tuan Yin Yin, terima kasih Tindakan kalian pada utusan itu sudah benar Dan ini akan menjadi peringatan bagi mereka, ucap Yin Bei dengan tenang Saudara, apa yang harus kita lakukan? Tanya Yin Gang dengan serius Saudara tenanglah, tidak perlu gegabu Lagi pula untuk membicarakan masalah seperti ini Kita perlu melibatkan saudara King Ruo Jawab Yin Bei menanggapi Baik saudara, tapi bagaimana dengan keamanan Kota Gulu? Tanya Yin Gang dengan serius Masalah itu, aku rasa pasukan kami yang masih bugar bisa kembali dan beristirahat di Kota Gulu Ucap Jin Kong menanggapi diikuti oleh Yuan Sui yang juga ingin mengirim sisa pasukannya yang masih bugar Baik Patriar, Yang Mulia, terima kasih Untuk itu aku mohon kesediaan Jenderal Yuan Ding dan Tetua Jin Sang Ucap Yin Bei dengan hormat Baik pangeran, kami bersedia Ucap kedua sosok itu dengan hormat Setelah membicarakan banyak hal Yin Bei lalu membubarkan pertemuan tersebut Setelah semua orang pergi Yin Bei lalu meninggalkan tempat itu Memeriksa pekerjaan semua orang secara rahasia Di dalam dunia jiwa King Ruo dan King Ling yang sedang beristirahat di gazebo giyok biru Tiba-tiba dikejutkan dengan munculnya awan hitam yang begitu luar biasa di kawasan istana naga emas Kakak, itu ucap King Ling dengan heran Itu pasti Yin Xie, ucap King Ruo dengan tenang Maksud kakak, mari kita periksa Ucap King Ruo dengan tenang Baiklah, ucap King Ling lembut Lalu bergerak mengikuti King Ruo dengan tenang Sus, sus, sosok mereka bergerak ke arah timur dunia jiwa Mendekati sumber munculnya awan hitam tersebut Kawasan utara istana naga emas Sus, sus, awan hitam yang melepaskan aura gelap Terus muncul, menaumi sosok Yin Xie yang sedang berlatih di tempat itu Serangan tapaknya yang melepaskan semburan angin hitam Terus membentuk awan hitam raksasa yang bergulung-gulung mengitari tubuhnya Sus, sus, sosok King Ruo dan King Ling muncul di tempat itu Penguasa, ucap Yin Gan, Yin Rong Yu, dan Yu Lin Sha Menyambut kedatangan King Ruo dan King Ling dengan hormat Yin Gan, apa yang terjadi? Penguasa, teknik ini disebut dengan serangan awan es hitam Jawab Yin Gan Awan es hitam Tanya King Ruo penasaran Benar penguasa, serangan awan es hitam adalah bentuk puncak dari gabungan ketujuh kitab kuno terlarang yang telah tetua Sie pelajari Hanya saja serangan awan es hitam ini tidak begitu terarah karena harus ada senjata yang sangat kuat untuk mengarahkannya Jawab Yin Gan menjelaskan Apakah maksudmu Trisula kegelapan? Benar penguasa, ucap Yin Gan dengan hormat King Ruo menganggukan kepalanya, lalu membuat segel tangan menarik keberadaan Trisula kegelapan yang ada di puncak gunung timur dunia jiwa Sus, sus, kilatan cahaya kemasan dari mantra formasi cakram langit Ling melesat, membawa Trisula kegelapan ke tempat itu Yin Sie, ucap King Ruo sambil melepaskan segel Baik penguasa, ucap Yin Sie dengan gembira, bergerak meraih Trisula kegelapan yang terus melepaskan kekuatan es tersebut Sus, sus, sosoknya yang bergerak seperti kapas di udara mengendalikan awan hitam tersebut yang tiba-tiba melepaskan kekuatan es gelap Sung, awan hitam itu mengubah bentuknya menjadi jutaan Trisula es hitam yang melepaskan kekuatan racun gelap yang sangat kuat Yin Sie, apakah hanya seperti ini serangannya? Tanya Kim Ruo, tidak penguasa, jawab Yin Sie sambil membuat gerakan, lalu mengubah awan hitam itu menjadi bola es raksasa yang dapat mengurung gunung dan memisahkan gunung dari dasarnya Sus, dari dalam bola es raksasa itu muncul awan hitam es beracun, mengubah gunung kecil yang terkurung di dalamnya menjadi tumpukan pasir Sus, sus, bola es raksasa itu lenyap, melepaskan awan racun yang tersedot oleh Trisula kegelapan dan lenyap Sus, sus, sosok Yin Sie menghampiri Kim Ruo Penguasa, ucapnya menyerahkan Trisula kegelapan yang begitu tenang di tangannya pada Kim Ruo dengan hormat Terima kasih, ucap Kim Ruo sambil menyegel Trisula kegelapan itu dengan mantra formasi cakram langit Ling Yin Sie, kebetulan sekali, ada hal penting yang ingin aku bicarakan, ucap Kim Ruo sambil melepaskan Trisula kegelapan yang kembali bergerak menuju tempatnya Baik penguasa, ucapnya dengan hormat, lalu mengikuti Kim Ruo yang bergerak meninggalkan tempat itu Sus, sus, mereka bergerak menuju istana Naga Emas dan tiba di taman belakang istana tersebut Penguasa, ucap Yin Gan dan Yin Rongyu mempersilahkan Kim Ruo, King Ling, Yin Sie dan Yulin Sia dengan hormat Terima kasih, ucap Kim Ruo sambil menempati kursinya dengan tenang Yin Sie, ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan Ini mengenai Trisula kegelapan dan perkembangan klan Yin saat ini, ucap Kim Ruo membuka pembicaraan tersebut dengan tenang Silakan penguasa, ucap Yin Sie dengan hormat Yang pertama mengenai Trisula kegelapan Aku mengambilnya secara khusus memang untukmu Namun kita perlu rencana Aku ingin kamu memilikinya dengan cara yang sah menurut aturan klan Dengan tujuan supaya dapat memenangkan hati anggota klan Yin yang lain, ucap Kim Ruo menjelaskan rencananya Baik penguasa, hamba mengerti Dengan sikap khidmat, apakah maksud penguasa ingin mengembalikan pusaka tersebut ke tempatnya semula Lalu apakah ini tidak berbahaya Tanya Yin Gan dengan serius Yin Gan, Trisula kegelapan telah aku segel dengan darah emas Lalu siapa lagi yang dapat memilikinya Selain itu, aturan kuno dan larangan dari ketujuh klan Yin juga masih bekerja Tidak penguasa, maksud hamba bagaimana dengan pangeran Suo dan patriark Yin Kuan Tanya Yin Gan dengan serius Yin Gan, yang perlu kamu takuti saat ini adalah gagal membangkitkan klan Yin Jawab Kim Ruo dengan serius Maksud penguasa, tanya Yin Rongyu dengan penasaran Kim Ruo dengan tenang lalu mengeluarkan kristal kenangan dari dalam cincin penyimpanannya Aku ingin kalian belajar, memaknai peristiwa ini dengan baik Ucapnya dengan serius Pada saat Kim Ruo hendak meneteskan darahnya ke bola kristal tersebut Tiba-tiba Kim Yong Jun dan Luo Jiao Lai tiba di tempat itu Ayah, ibu ucapnya menyapa semua orang dengan hormat Jun Er, kemarilah ucap Kim Ruo dengan hangat Penguasa, ucap Luo Jiao Lai sambil berlutut dengan hormat Duduklah, ucap Kim Ruo dengan ramah Setelah Kim Yong Jun dan Luo Jiao Lai menempati kursi yang tersedia Kim Ruo lalu meneteskan darahnya pada kristal kenangan tersebut Sus kristal tersebut menampilkan peristiwa yang terjadi di klan Yin Membuat jantung Yin Sye Yin Gan, Yin Rongyu dan Yulin Sa berdetak dengan cepat Satu persatu peristiwa yang terekam oleh penglihatan King Ruo Ditampilkan oleh kristal kenangan dengan detail Hingga menampilkan pertempuran King Ruo melawan Yin Zuo Membuat Yin Gan dan semua orang yang ada di tempat itu berkeringat dingin Bahkan Yin Sye dan Yin Bei sesekali menyeka keringat dingin yang muncul dari wajahnya Ayah, ucap Kim Yong Jun mengeratkan pelukannya pada tangan King Ruo Tenanglah, ayah baik-baik saja, ucap King Ruo lembut Kristal kenangan itu terus menampilkan semua tindakan King Ruo hingga dirinya membunuh Yin Kuan dan terjatuh Sus kristal kenangan itu menjadi redup kembali dengan tempat itu yang menjadi hening Tiba-tiba Yin Sye, Yin Gan dan Yin Rongyu berlutut sambil menundukkan kepalanya dengan dalam Penguasa, terima kasih, ucapnya dengan hormat Bangunan, ucap King Ruo dengan ramah Terima kasih penguasa, dengan sikap hormat Aku ingin kalian dapat belajar, dengan harapan peristiwa ini tidak terulang kembali Baik penguasa, setelah membicarakan banyak hal, King Ruo lalu membubarkan pertemuan tersebut Yin Sye, persiapkan dirimu, ucap King Ruo, lalu meninggalkan tempat itu Baik penguasa, ucapnya dengan hormat Setelah membubarkan pertemuan tersebut, King Ruo lalu membawa King Ling dan King Yongjun pergi ke istana emas dan beristirahat di tempat itu Tiga hari kemudian, sus, sus, sosok Yin Bei dan Yin Gang tiba di halaman istana terlarang puncak si Yin dan terus bergerak memasuki kawasan dalam istana Pangeran, ucap Yin Sow Wei dan Yin Wugi menyambut kedua sosok itu dengan hormat Tetua, ucap Yin Bei menyapa kedua sosok itu dengan ramah, sambil menyapa Huo Zao Dao yang juga berjaga di depan pintu ruangan terlarang tersebut Tuan, apakah sudah ada kabar dari Tuan King Ruo? Tanya Yin Gang pada Huo Zao Dao dengan hormat Namun belum sempat Huo Zao Dao menjawab pertanyaan tersebut Tiba-tiba pintu ruangan itu terbuka, menampilkan sosok King Ruo dengan jubah putih sederhana bersama sosok King Ling yang menggunakan cadar hijau yang hanya menampilkan bagian matanya Pangeran Yin Gang, saudara Yin Bei, ucap King Ruo sambil menyapa semua orang yang ada di tempat itu dengan hormat Saudara, bagaimana keadaanmu? Tanya Yin Bei dengan penasaran Seperti yang saudara lihat, jawab King Ruo dengan ramah Yin Bei menganggukkan kepalanya dengan gembira Kebetulan sekali saudara sudah keluar Dua jam lagi kami akan mengadakan pemakaman agung untuk semua prajurit yang gugur, ucap Yin Bei menjelaskan tujuan kedatangannya Baik, itu artinya kita masih memiliki waktu Ada hal penting yang ingin aku bicarakan, ucap King Ruo dengan serius, membuat Yin Bei dan Yin Gang saling berpandangan Jika demikian, mari saudara, ucap Yin Bei membawa King Ruo dan King Ling ke aula istana terlarang puncak si Yin Sambil berjalan menuju aula istana Saudara Bei, mengenai acara pemakaman, bagaimana dengan para tawanan di penjara es hitam, apakah mereka juga telah dibebaskan? Tanya King Ruo, membuat Yin Bei dan Yin Gang menghentikan langkahnya dan saling berpandangan Saudara Ruo, mereka bahkan tidak terpikirkan oleh kami, lalu bagaimana saudara tahu penjara tersebut? Tanya Yin Bei dengan serius Saudara, pada saat menolong tetua Yin Xie, aku harus menyamar dan membiarkan diriku tertangkap dan dikurung di tempat itu Dan aku tahu ada banyak tetua dari puncak Dong Yin yang anti dengan kekuasaan Yin Zuo dan Yin Jue dan Yin Kuan Jawab King Ruo menjelaskan membuat mereka yang ada di tempat itu tercengang Tetua Sou Wei, tetua Wuki, masih ada dua jam lagi Bawa pasukan penjaga puncak si Yin untuk melepaskan mereka Dan tugas ini aku serahkan pada tetua berdua, ucap Yin Bei dengan serius Baik pangeran, jawab Yin Zuo Wei dan Yin Wuki dengan hormat, lalu meninggalkan tempat itu Sambil berbincang-bincang santai, mereka akhirnya tiba di aula istana puncak si Yin Setelah menempati kursi yang tersedia, Yin Bei lalu membuka pembicaraan tersebut Saudara Ruo, silakan ucapnya dengan hormat Saudara Bei, ini mengenai bejana petir tingkat langit yang ada di dalam ruangan rahasia Ucap King Ruo dengan serius Saudara, ada apa dengan bejana petir tersebut? Tanya Yin Bei, apakah saudara tahu asal-usul bejana tersebut? Tanya King Ruo sambil menatap Yin Bei dengan serius Saudara Gang, ucap Yin Bei sambil mengarahkan pandangannya pada Yin Gang Tuan King Ruo, aku juga tidak tahu asal-usul bejana tersebut Namun bejana itu memang sudah lama ada di tempat ini Mungkin tetua Siolong tahu, jawab Yin Gang sambil memanggil Yin Siolong untuk datang ke tempat itu Saudara Ruo, ada apa dengan bejana tersebut? Tanya Yin Bei dengan serius Bejana petir ini memiliki hubungan dengan leluhurku, jawab King Ruo Membuat Yin Bei dan Yin Gang terdiam Jika demikian, kita tunggu tetua Siolong Saudara Gang, mohon kesediaannya membawa bejana petir itu ke tempat ini Ucap Yin Bei dengan hormat Baik saudara, ucap Yin Gang, lalu meninggalkan ruangan itu Setelah Yin Gang pergi, Yin Bei lalu menjelaskan semua pekerjaannya dengan detail Mulai dari mengatur seluruh pasukan yang ada Serta rencananya setelah acara pemakaman agung Saudara Ruo, namun ada sedikit masalah Karena klansi kini sudah berani mendekati kawasan gunung langit Yin Ucapnya sambil menjelaskan laporan Yin Yin dan rombongannya Yang telah memberikan peringatan keras pada klansi dengan detail King Ruo terdiam sesaat, lalu menatap Yin Bei dengan tenang Prioritas kita saat ini adalah menyelesaikan masalah di klan dulu Terutama kerjasama kita dengan klan Yin dan Kota Gulu Mengenai klansi, kita tidak perlu gegabah, apalagi menggerakkan banyak pasukan Walaupun demikian, kita harus memantau pergerakan mereka dengan mengirimkan beberapa pasukan khusus Untuk mengawasi setiap klan yang telah mereka duduki Ucapnya menanggapi Baik saudara, setelah acara pemakaman agung selesai Aku akan segera mengirim pasukan Ucap Yin Bei Kakak, sepertinya ada yang salah Ucap Kim Ling pelan Maksud Ling Er Tanya Kim Ruo Pangeran Gang Seharusnya dia sudah kembali Jawab Kim Ling Membuat Kim Ruo dan Yin Bei saling berpandangan Saudari Ling benar Jika demikian aku akan memeriksanya Lalu meninggalkan tempat itu dengan wajah serius Saudau, awasi mereka Ucap Kim Ruo pada kilin api ungu yang berjaga di depan pintu istana Baik penguasa Lalu bergerak meninggalkan tempat itu Bersambung Sampai ketemu di episode selanjutnya Semoga kalian semua selalu terhibur Dan terima kasih Terima kasih